Pemirsa Kezana Di pinggir-pinggir jalan umum kita sering menemukan pohon-pohon yang buahnya cukup menggiurkan. Apakah pohon-pohon yang ditanam di lahan pemerintah atau lahan publik itu boleh dipetik buahnya? Jika pohon yang ada di pinggir jalan itu diduga kuat memang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan tidak ada aturan yang melarang untuk memanfaatkannya, maka ulama umumnya memperbolehkan untuk memetik dan memakan buah dari pohon tersebut. Namun tidak boleh menguasai dan mengklaim untuk memilikinya. Seperti yang dinyatakan dalam fatawa Islamiyah bahwa tidak masalah makan buah dari pohon yang ditanam di pinggir jalan karena pepohonan ini milik kaum muslimin secara umum. Apalagi bila pohon ini tidak dipagari dan tidak dijaga, maka ini menunjukkan pohon tersebut diizinkan dan boleh dimakan. Sebab Allah SWT juga menyatakan dalam firmannya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 Lalu bagaimana dengan pohon yang ditanam di lahan pemda? Apakah juga dianggap milik umum dan bisa dinikmati buahnya? Pada dasarnya, seseorang harus meminta izin pemilik harta apabila ingin mengambil manfaat dari harta tersebut. Sebab firman Allah SWT memerintahkan, Misalnya, seseorang yang memiliki rumah maka dia punya kuasa penuh terhadap rumahnya. Orang lain tidak boleh menguasai dan mengambil manfaat dari rumah itu kecuali dengan cara yang dibolehkan syariat. Seperti minta izin jika ingin masuk atau menginap, atau melakukan akat sewa, jual beli dan sebagainya jika ingin memiliki rumah tersebut. Apabila dia memanfaatkan rumah itu tanpa izin pemiliknya atau tanpa akat yang sah, maka telah melakukan perbuatan zolim. Akan tetapi, mengenai memetik dan memakan buah dari lahan atau kebun orang lain, Rasulullah SAW memberi keringanan bagi yang memang membutuhkannya atau ketika sedang lapar. Dalam beberapa riwayat hadith, Rasul memperbolehkan seseorang memetik dan memakan buah yang ada di kebun orang lain. Begitu pula mengambil susu dari hewan ternak milik orang lain yang sedang digembarakan. Dalam riwayat dari Abu Said Al-Khudri disebutkan, Rasulullah SAW bersadda, Apabila kalian masuk ke kebun orang lain dan ingin makan buahnya, hendaknya kalian panggil, Wahai pemilik kebun, sebanyak tiga kali. Jika ada jawaban silahkan minta izin. Jika tidak ada jawaban silahkan makan. Dan apabila kalian melewati ontar gembala dan ingin minum susunya, hendaknya dia memanggil, Wahai penggembala atau Wahai pemilik ontar. Jika ada respon silahkan minta izin. Jika tidak ada silahkan minum. Hadith Riwayat Ahmad nomor 11.045 dan dihasankan Shu'aib Al-Arnauf. Imam Ahmad yang mengatakan, Bila tidak ada pagar yang mengelilingi suatu kebun atau pepohonan, maka silahkan memetik dan memakan buah dari kebun itu ketika lapar. Sedangkan jika sedang tidak lapar, maka jangan memetiknya. Sebab dulu para sahabat melakukan seperti itu. Tetapi jika kebun itu dikelilingi pagar, maka mereka tidak akan memetik dan memakan buahnya. Karena yang demikian menyerupai perkara haram. Imam Ahmad juga menuturkan, makanlah apa-apa yang telah jatuh dari pohonnya. Bila tidak jatuh, maka jangan makan buah dari kebun orang. Dan jangan memukul atau melempari pohon tersebut, karena itu bisa merusaknya. Berdasarkan hal ini, ulama kontemporer Sheikh Ibn Uthayman menyatakan, seseorang boleh memetik dan memakan buah dari kebun orang lain. Dengan syarat, harus berusaha meminta izin terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada yang menjawab, silahkan memetik buah itu. Selain itu, buah yang boleh dipetik hanya yang cukup dimakan dan tidak boleh dikantongi untuk dibawa pulang. Cara memetik buahnya juga tidak boleh dengan melempari batu yang dapat merusak pohon tersebut. Artinya, memetik buah dari pepohonan di lahan umum boleh jika memang ada kebutuhan untuk memakannya atau sedang merasa lapar. Kecuali jika memang sudah ada peraturan yang melarang. Namun, harus dipastikan bahwa tidak ada aturan pemda yang melarang hal tersebut. Jika tidak yakin, bisa bertanya atau minta izin pada petugas di lahan tersebut apakah buahnya boleh dipetik atau dimakan atau tidak. Jika tidak yakin, bisa bertanya atau minta izin pada petugas di lahan tersebut apakah buahnya boleh dipetik dan dimakan atau tidak. Jika di area tersebut tidak ada petugas, juga tidak ditemukan larangan memetik buah dari pohon itu, maka silakan memetik dan makan buah tersebut seperlunya. Namun, tidak boleh mengantongi buah itu untuk dibawa pulang. Cukup petik buah yang akan dimakan sesuai kebutuhannya atau sekedar menghilangkan rasa laparnya. Ibnu Umar r.a. menuturkan Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa yang masuk ke kebun milik orang, silakan makan buahnya dan jangan dibawa pulang. Hadith Riwayat Tirmizi Dalam riwayat lain, Nabi s.a.w. bersabda, Apabila kalian melewati kebun, silakan makan buahnya dan jangan dibawa pulang. Hadith Riwayat Ibnu Macah Wallahu aklam biswawah